Gangguan pada jalur distribusi pangan serta penutupan restoran di berbagai kota, dua-duanya akibat pembatasan sosial guna menekan penyebaran COVID-19, memukul pekebun sayur. Di Imperial County, negara bagian California yang berbatasan dengan negara bagian Arizona, pekebun harus memusnahkan tanamannya daripada dibiarkan membusuk begitu saja. Di dekat Boston, Massachusetts, Pasukan Garda Nasional membantu penyaluran surplus susu dari peternakan, yang juga terancam nasi karena merosotnya permintaan akibat penutupan restoran dan kegiatan belajar di sekolah. Beberapa negara bagian mulai kembali membuka sebagian kegiatan ekonomi. California misalnya membolehkan toko bunga buka. Negara bagian lain lebih longgar lagi memperlakukan pembatasan sosial. Texas misalnya mulai membolehkan salon kembali buka. Tapi di tengah berbagai perkembangan yang cukup mengembirakan ini, ada juga perkembangan yang meresahkan. Sekitar 3,2 juta warga Amerika mengajukan permohonan tunjangan pengangguran baru selama sepekan kemarin. Dan dengan demikian, jumlah warga Amerika yang telah kehilangan pekerjaan mereka akibat pandemi COVID-19 mencapai sekitar 33,5 juta orang. Di antaranya Victor Ho, yang kehilangan pekerjaannya di New York akhir Maret lalu. Tapi setelah dua bulan tertekan, bursa saham cenderung justru menguat. The markets have been doing really well in the face of all the bad data that keeps coming out. And whether that's unemployment claims or earnings reports. Realistically, a lot of this has already been priced in. I mean, I think it's kind of old news at this point. We know that the economy is going to get hit. And that's why the markets went down over the last six weeks. But now, seeing that actually come to fruition, and seeing the markets not react to that means they've already priced it in. And I actually see that as a pretty optimistic sign. Angka pengangguran AS kini mencapai 14,7 persen, setelah sempat lama berada pada level terendah 3,5 persen. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.